7 Mendalik Emas Olimpiada Milik Indonesia Tapi sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu Agar kalian tidak ketinggalan info seputar olahraga Indonesia lainnya 7 Mendalik Emas Olimpiada Milik Indonesia Sekitar 1 bulan lebih dari sekarang, gelaran Olimpiada Musim Panas Tokyo akan digelar Olimpiada merupakan pesta olahraga multi cabang internasional terbesar di dunia Pada tanggal 23 Juli 2021 mendatang, pesta olahraga multi cabang internasional terbesar itu akan digelar Sejatinya, Olimpiada Tokyo merupakan Olimpiada Musim Panas yang dijadwalkan pada tanggal 24 Juli hingga 9 Agustus Akan tetapi, karena bumi sedang dilanda pandemi, penyelenggaraan Olimpiada Tokyo pun diundur Menjadi tanggal 23 Juli sampai 8 Agustus 2021 mendatang Nama yang digunakan pada Olimpiada Musim Panas edisi ke-32 itu tetap menjadi Tokyo 2020 Penggunaan Tokyo 2020 dilakukan untuk tujuan pemasaran dan branding Pada ajang olahraga multi cabang ini, berbagai negara di seluruh dunia akan ikut ambil bagian Termasuk Indonesia Dalam sejarah, bulu tangkis Indonesia punya rekam bijak bagus Di Olimpiada dengan menyumbangkan tujuh mendali emas Siapa saja pebulu tangkis yang menyumbangkan mendali emas Olimpiada? Berikut adalah tujuh pebulu tangkis Indonesia yang meraih mendali emas di Olimpiada Yang pertama ada Susi Susanti, Tunggal Putri, Olimpiada Barcelona tahun 1992 Yang kedua, Alan Budi Kusuma, Tunggal Putra, Olimpiada Barcelona tahun 1992 Yang ketiga, Reksi Mainaki, berpasangan dengan Rizki Subagja, Danda Putra Olimpiada Atlanta 1996 Yang keempat, Tony Gunawan, berpasangan dengan Chandra Wijaya, Danda Putra, Olimpiada Sydney tahun 2000 Yang kelima, Taufik Hidayat, Tunggal Putra, Olimpiada Athena tahun 2004 Yang keenam, Hendra Setiawan, berpasangan dengan Martis Kido, Ganda Putra, Olimpiada Beijing tahun 2008 Dan yang terakhir, Liliana Natsir, berpasangan dengan Tantowi Ahmad, Ganda Campuran Olimpiada Rio de Janeiro tahun 2016 Dukung terus Timnas kita Indonesia Juara Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa que